Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini part 5 kalau gak salah ya Sebelum kita lanjut videonya Saya mau mengingatkan bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya Setiap orang punya pengalaman berbeda-beda Sebagai pejuang garis biru Dan ini juga adalah pengalaman sebagai pasien Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut Teman-teman bisa lanjut bertanya pada orang yang lebih kompeten Semacam dokter kandungan maupun dokter opcin Lampunya sudah panas Setelah mengetahui bahwa kandungan saya adalah blighted ovum Jadi Saya harus sudah memikirkan bahwa yang terburuk Akan kita alamin Saya ingat sekali itu di hari Jumat Saya di rumah mama Karena sudah merasa gak enak Saya bilang sama mama Saya disini aja ya Di rumah mama Mama waktu itu masih kerja dan hampir pensiun Itu hampir jam sekuluan Suami saya kerja kebetulan Deket-deket rumah Ya dari rumah mama saya itu kantornya sekitar 5 sampai 7 kilo Pas mau makan siang Saya minta Ah saya pengen makan padang dong Minta nasi dong Sama dia dibawain Pas dibawain Saya sudah bilang sama suami saya Bisa gak kamu disini aja Temenin saya Wah gak bisa Saya harus balik ke kantor Soalnya banyak kerjaan Gini-gini Tolong dong Saya gak enak Enggak deh gak bisa Gitu ya Saya gak bilang bahwa Perut saya Udah mulai Gimana-gimana ya Enggak Temenin dong Saya cuma gitu Gak bisa ya Tolong ya Mohon maaf ya Gak bisa Ya udah deh Akhirnya dia Menjelang Jumatan Dia balik lagi ke kantor Pas dia pergi Saya selesai makan Tadinya mau sholat tuh Mau sholat jubur ya Saya merasa Kok perut ini Kayak Makin mulus Makin mulusnya tuh Makin sering gitu Tuh 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 Ada eskalasinya gitu Sampai saya keluar keringat Banyak gitu Keluar keringat kok Gak enak gitu Dan bener aja Oh iya Sebelum itu Saya tuh periksa darah Dan trombosit saya Di bawah Trombosit normal Waktu tuh kenapa ya Periksa darahnya ya Pokoknya abis Abis ketahuan saya Itu blighted ovum Janinnya itu Tidak berkembang gitu ya Kosong Dalamnya Itu saya disarankan Untuk cek darah Dan hasil cek darahnya itu Memperlihatin bahwa Trombosit saya Di bawah normal Tapi gak jauh kok Sedikit Eh Trombosit apa Vibrino mungkin ya Yang di bawah normal Nah terus akhirnya Saya langsung hubungin Dokter Prita Saya bilang Dok Kemungkinan saya Mau booking tempat Buat Hari ini saya mau booking tempat Buat Dikiret Karena dokter Prita Tau Riwat saya Beliau tidak Berani Please Kalau bisa Jangan disini deh Jangan di kliniknya Karena alat-alatnya Belum lengkap Mendingan Lisa disyaidah aja Disana kan Ada lab segala macem Oke Baik dong Saya Tau Faham Syahidah Saya booking Gambar Mbak Minta tolong Saya hari ini Mau dikiret Kenapa bu Kayaknya saya Mau Abuguran Karena perutnya Sudah sakit Banget Saya minta tempat Dokternya siapa Dokter kandungannya Yang ada hari ini Siapa Oh dengan dokter ini Bu Aduh saya lupa Namanya Pasar itu Akhirnya Saya Telepon suami lagi Terus saya bilang Ah kesini sekarang Saya sudah gak kuat Saya mau Kayaknya saya mau Keguguran Akhirnya dengan tergolongan Gopo-gopo Suami saya datang Suami saya datang Pake motor tuh ya Kan kita gak mungkin Ke Syahidah Naik motor Nyari taksi Waktu itu kan Ada bojek Segala macem Belum ada Akhirnya kita naik taksi Di taksi Kejadian Rawat jalan Tol Jagorawi Agak macet Uh Tangan saya udah dingin Kaki saya udah dingin Itu kayaknya udah keluar Disitu deh Nah Uzu bilang Sakit Ini minta aman Saya sampai Nahanin Begitu Mengerang Mengerang Itu supir taksinya Juga Uh Kelojotan Kayaknya Tau orang mau melahirkan Gitu ya Sampailah Di Mana Syahidah Dan bener Udah keluar Di taksi Udah keluar Di taksi Ya sedih Sedih banget Tapi mau gimana lagi ya Itu Insya Allah Yang terbaik Akhirnya Dikirat Dikirat Dan Maghrib Setelah maghrib Saya boleh pulang Kemudian itu istirahat Akhirnya Akhirnya disitu Saya berpikir Bahwa Aduh Capek juga Udah disuntik Sana Suntik Sini Sampai Dikirat Kirat Kayak Begini Kan sakit Saya Udah Udah Menyerah Menyerah Gini Ya udah deh Kalau emang Belum dikasih Emang Kita belum Diberikan Kepercayaan Sama Allah Ya udah Ya saya Terima Aja Ya mungkin Ini adalah Jalan takdir Saya Jalan hidup Saya Ya udah Kita nikmatin Aja Saya udah Planning Untuk mengisi Kebosenan Saya itu Harus ngapain Apakah Sekolah Lagi Atau Gimana Nah gitu Nah udah mulai Cari-cari Beasiswa Searching Searching Itu segala macam Udah mulai Dilalah Ada teman saya Yang nawerin Kerjaan Lu bisa Bantuin Gue Nggak Ngapain Ada project Nih Bikin FTV Di Salah satu TV swasta Project Iya Mau nggak Boleh deh Saya bilang Saya pengen Banget Ya Kerjain Program TV Sebetulnya Dulu Juga Udah Pernah Cuman Kangen Ngerjain Program TV Apalagi Bentuknya FTV Gue jadi Apa Gue jadi Astrada Asisten Sutradara Buat saya Ini dunia Yang baru Biasanya Saya Ngerjain Program Nya Atau Misalnya Penulisannya Writing Nah Ini adalah Dunia yang Baru Menjadi Astrada Wah Seru nih Akhirnya Akhirnya Saya Ikutan Shooting Berapa episode Kalau nggak salah Saya dapat 10 episode Nah Di episode Yang ke 10 Saya berasa Karena Keenakan kerja Dan kalau kerja Shooting itu kan Sampai pagi Sampai pagi Karena Keenakan kerja Saya nggak mikirin Mau hamil Mau nggak Saya nggak mikirin Wah Kerja aja Apalagi Dapat duit Lumayan Wah Bisa nabung Segera macam Cuman Baru berasa Loh Kok gue telat Jadi saya Dikirat Bulan Juli Desember Saya telat Kok telat Ya Gitu Iya Hubungan Saya Ah Cek Eh nggak gitu Ngomongnya Ngomongnya ke Mama saya lagi Mah Aku telat Ini cek Kata Mama Nggak ah Palingan Udah gue Negatif Udah keseringan Ngecek Negatif mulu Jadinya kita Ah Paling gitu Udah Nggak antusias lagi Tespek Tespek kan Mama bilang begini Dicek aja Nggak ada salahnya Ntar kalau hamil Beneran Nyesel loh Hah Ya juga ya Misalnya Waktunya hamil Terus saya kerjanya Kayak begitu kan Jumlah 3 pagi Baru kelar Terus saya ngajar Paginya ngajar Malamnya Shooting ya Jadi tuh Ngebayang Nggak sibuknya Kayak apa Tapi saya enjoy Saya seneng gitu Kayak Wah Banyak kegiatan nih Akhirnya pas dicek Positif Biru Garis 2 Nya keren Tajem Wah Wah Ya Allah Salah kali nih Salah Ya Nggak bener Cari deh Tespek yang mahalan Dikit Beli yang mahalan Nah Beli yang mahalan Eh Bener Sama hasilnya Positif lagi Wah Nggak salah nih Akhirnya Masih ragu Pergi lagi Ke syahidah Ke syahidah Cek lagi Bener bu Ibu hamil Udah berapa bulan Udah 2 bulan Hah Udah 2 bulan Iya Sama dokter Indra langsung Dikasih Bu ini Suntik lagi ya Bu Sampai 20 minggu PLI Jadi saya masih Kalau nggak salah Saya dapat suntikan lagi Satu kali Jadi PLI itu Dijagain bayinya Sampai Sampai 20 minggu Batasnya Kalau di atas 20 minggu Aman Nggak usah Nggak usah diet Nggak usah PLI lagi Jadi Karena Masih 2 bulan Saya harus Disuntik lagi Satu kali lagi Minum Imonokal lagi Yang Nggak enak itu Diet lagi Jadi makannya Bener-bener dipilih ya Kalau misalnya Nggak bisa makan Mie ayam Karena itu adalah terigu Jadi harusnya Pakainya Mie-nya itu Tepung beras Misalnya Kue tiauk Atau Jagung juga Nggak boleh ya Jadi kalau Bihunnya Dari jagung Itu nggak boleh Saya jagung Kena juga Akhirnya Menjalani itu Sampai Usia kandungannya 20 minggu Dan saya juga Dapat obat-obatan Penguat janin Yang minum Obat-obatan Penguat janin Setelah 20 minggu 20 minggu Itu berarti 5 bulan ya Kita cek lagi Nah Waktu itu Dokter kandungan saya Namanya Dokter Ihnandi Assalamualaikum Dokter Ihnandi Mudah-mudahan Sehat Keluarga Kebetulan Dokter Ihnandi Itu Ayahnya adalah Profesor Objin juga Di UI Yang terkenal banget Nah Dokter Ihnandi Itu cerita Kalau ayah saya Kalau ayah saya Detak jantung Bayi Tau dia Laki apa perempuan Itu 99% Akurat Saking udah Pegangan Ya mungkin Udah ilmunya Nah pas itu Pas sama dokter Ihnandi Jadi kan dokter Objinnya Dia disyahidah ya Disyahidah Dokter Objinnya beda Dokter Hormonnya beda Kalau dokter hormonnya Dokter Indra G. Mansur Nah pas sama dokter Ihnandi Itu Akhirnya Kita USG rutin Setiap bulannya Dicek Oh iya Dah Dan ketahuan Pas usia kandungan berapa ya Anaknya Laki-laki Eh ada monasnya Saya ingat banget Eh ada monasnya Dan diusia kandungan 5 bulan itu Akhirnya kan saya udah gak Gak perlu Diet lagi Aduh enaknya Makan makanan Ayam Aduh enak sekali Gitu Oke teman-teman Kita sudahi dulu Part ini Nanti akan kita lanjut lagi Dengan Cerita Bagaimana Kelahirannya Proses kelahirannya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati